Pada dasarnya, saya sangat mengertai ekoprint karena ekoprint itu adalah mencetak dan mewarnai sesuatu dengan bahan-bahan yang alami dengan basis tumbuh-tumbuhan. Dia bisa menghasilkan warna-warna dan bentuk-bentuk yang sangat indah. Jadi dengan ekoprint itu saya sangat menyukai dan memberikan gairah untuk bisa menghasilkan sesuatu lebih dan lebih lagi. Selain itu, ekoprint itu kita akan menggunakan tanaman. Dengan tanaman itu kita berusaha supaya penghijauan bisa kita galakkan juga karena kita toh mengambil daunnya jadi kita juga harus menanam. Dan menggunakan bahan-bahan yang jauh dari pencemaran. Kita bisa membantu penghijauan dan perusahaan lingkungan. Jadi ada pembangunan yang berkesin. Saya sebagai ibu rumah tangga yang menyukai tanaman, terutama daun-daun. Dan di dalam ekoprint itu, daun-daun bisa diprint di bahan. Bahan itu bisa berupa untuk gaun, untuk bantal kursi, untuk segala macam. Nah, ekoprint adalah sebuah karya yang berkaitan dengan bahan-bahan dari alam dan lain dan objek lainnya. Jadi bagaimana melalui ekoprint ini kita bisa menerapkan jejak yang cantik. Kalau saya terutama jejak di atas kain. Itu yang pertama. Jadi itu bisa menjadi sebuah karya seni ya. Terus yang kedua, apa yang pengaruhnya buat saya? Ternyata memproses sebuah karya ekoprint itu seperti bermain-main kalau buat saya. Sangat menyenangkan. Karena saya menyukai alam. Ketika saya mencari daun, pasti terjun ke alam. Kemudian ketika kita menerakkan di daunan, itu seperti membuat pukisan. Itu semua passion saya. Jadi memberikan kesenangan dan kebahagiaan. Kemudian pengaruh lainnya adalah ketika memainkan ekoprint, menguatkan kesedaran saya akan ketergantungan kita terhadap alam. Jadi bagaimana alam memberi dan saya mengambilnya. Kemudian itu kesedaran bagaimana kita juga bisa memeliharanya. Karena kebutuhan saya dalam ekoprint itu membutuhkan kesinambungan. Mau tidak mau kita ikut menanam. Harapannya sih kita menjadi bagian dari gerakan dunia yang hijau. Studio eksplorasi ekoprint ibu dikembangkan oleh tiga orang wanita. Mereka memiliki hobi yang sama dalam bidang ekoprinting, bermula dari kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai pecinta tumbuhan, mereka membuat studio eksplorasi ekoprint ini sebagai ruang untuk mengembangkan kemampuan serta berkreasi terkait hobi mereka. Studio sebagai tempat berkarya mereka di usia senja ini memaknai kata eksplorasi sebagai proses perjalanan mereka mengembangkan bidang yang mereka gemari. Harapan dari pengembangan ekoprinting ini adalah membagikan kebaikan dan keahlian terhadap masyarakat. Lebih dari itu adalah untuk ikut turut serta dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan terkait pula dengan pembangunan kekelanjutan. Ibu itu besar sekali artinya untuk kehidupan seseorang. Karena lewat rahimnya lah kita lahir. Saya berusaha mengingatkan diri saya sendiri bahwa sifat ibu itu jangan sampai kita lupakan sifatnya adalah memberi dan tidak berharap untuk kembali. Ibu itu sebagai inspirasi bagi saya. Ibu saya adalah inspirasi saya sebagaimana ibu-ibu lainnya bagi anak-anak. Sebagai seorang ibu ketika sudah melahirkan, ingin apa yang kita lahirkan itu menjadi sesuatu yang baik. Kalau anak-anak yang baik, sehingga dia menjaga, merawat, memeliharanya, mendoakannya, dan sebagainya. Nah mungkin di ekoprint juga sama ya. Saya kaitannya dengan ekoprint, harapannya ini bisa menghasilkan karya yang baik. Karena kita rawat, melalui terus dengan eksplorasi. Itu mungkin ya ibu bagi saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!